Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya lupus custom konten kali ini akan membahas tentang cara memberi baut di tromol Suzuki trontong untuk roda ring 12 PCD 114 ya ini PCD nya nanti bisa berubah-ubah mungkin bisa 100 110 114 120 tergantung nanti sahabat subscriber punyanya pelk apa kalau pakai pelk Honda biasanya 100 PCD 100 ya kalau pakai pelk ceri itu 114 ceri Kijang tuh sama jadi nanti pemasangannya kita perhatikan di sini kita ambil yang tengah ya titik tengah ini kita ukur nanti 114 tuh 11,4 nah di sini 11,4 ya ambil aja titik tengahnya di sini berarti 11,4 itu dibagi dua atau nanti bisa gunakan tengah gini 11,4 itu berarti berapa ini sekitar 5,7 5,7 yang paling enak itu PCD 100 PCD 100 tuh di sini ambil 5 ya intinya jarak baut tengah sini sama baut sini itu serat 11,4 kalau PCD nya 114 kalau PCD 110 ya jarak bautnya juga 11,110 itu berarti 11,10 11,10 11,10 ya bukan deng 110 berarti 11 ya 11,10 11,1 maksud saya 11,1 mohon maaf melipat karena agak-agak lupa hitungannya tapi ini yang saya pakai 11,4 PCD yang digunakan ceri ya ini pemasangan baut itu dibur di trombolnya terserah nanti di sisi mana kita bur aja kalau ini ini yang saya gunakan sisi yang nggak ada cekungannya ini kan ada cekungannya jadi sisi yang datar pakai mur yang pipih ya ini harus pipih nggak ada kepalanya ini mur-mur apa ya ini kalau nggak salah mur yang kayak gini loh apa ini untuk trombol-tromol itu jadi mur yang pipih baut pipih soalnya kalau nggak pipih nanti nyenggol di masternya master trombol kemudian kita las ya las tuh dua titik aja yang kuat di las dua titik dua titik semua biar dia nggak masuk sama mudah untuk di kencangi rodanya biar nggak muter nah ini nampak kalau pengen upgrade seperti itu caranya ini tinggal mainan PCD aja yang depan ini bisa tanpa adaptor tapi kalau yang belakang itu wajib pakai adaptor Hai yang depan tanpa adaptor bisa yang belakang wajib pakai adaptor karena yang belakang untuk trombol-trombol itu berbeda nggak kayak gini ada baut empatnya yang nggak menyusahkan Hai Oke semoga bermanfaat tetap semangat tetap jaga kesehatan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe like comment dan share terima kasih